Pemirsa Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang baru dilantik, Dr. Haji Muhammad Yusuf Esos MAPI, bertekad untuk melanjutkan program-program UMPR yang lebih berkualitas lagi ke depannya. Salah satunya adalah melalui penguatan kolaborasi antara mahasiswa dan dosen dalam sistem pembelajaran di dalam dan di luar kampus. Pelantikan Dr. H.M. Yusuf sebagai Rektor baru Universitas Muhammadiyah Palangkaraya periode 2023 hingga 2027 digelar di Ballroom Bahalap Hotel Palangkaraya pada Selasa 17 Januari 2023, yang diawali melalui sidang terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan dilanjutkan dengan prosesi pelantikan yang dipimpin Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pengurus Pusat Muhammadiyah H.M. Nur Rohman Hajjam. Prosesi pelantikan dihadiri Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haidar Nasir MSI, Wakil Gubernur Haji Edi Pratowo, mewakili Gubernur Kalteng, Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah atau PWM Prof. Dr. Haji Ahmad Syari MPD dan jajarannya. Kepada sejumlah awak media, H.M. Yusuf, mantan jurnalis senior ini mengungkapkan visi dan misi yang akan dilakukan di masa kepemimpinannya akan memprioritaskan peningkatan kualitas layanan pendidikan untuk menciptakan alumnus yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Upaya itu salah satunya akan diwujudkan melalui penguatan kolaborasi mahasiswa dan dosen dalam pengajaran di dalam dan di luar kampus sesuai program Kampus Merdeka. Ditambahkan H.M. Yusuf, dirinya juga akan menyiapkan model mahasiswa berasrama di mana para mahasiswa UMPR yang ditampung di asrama itu akan didampingi dosen-dosen berkaitan dengan bidang ilmu jurusan atau program yang ditempu mahasiswa. Bahkan juga akan disiapkan tenaga pendidik agama atau ustad untuk mendidik akhlak, iman, dan tokwa para mahasiswa. Itulah proses perpilihannya. Lalu ujiannya kapan? Ujiannya dalam suasana itu. Sehingga apa yang dimaksud itu adalah mendekatkan keilmuannya dengan lokusnya. Jadi bicara ilmu apa, lalu di situ. Nah, kita juga menyiapkan model pengolahan mahasiswa berasrama. Sehingga di situ ditampung. Pengen apanya disediakan maka, di pendampingan dosen-dosen perjumuan, kemudian pendampingan dosen-dosen Ustaz ya, kembali yang berbicara Islam ya. Lalu mereka kemudian diarahkan juga kepada konsentrasi kemana mereka nanti mau konsentnya, di bidang apa, ya itu yang berbeda. Lalu kita linkkan mereka ini dengan dunia-dunia kerja. Maka kita kemudian antara berbicara bersama-bicara perjalanan yang menakel, kerja-kerja, kerja-kerja, dan bagaimana nanti lulusan-lulusan UMPL itu mereka sudah siap secara skill, ya, mental juga siap, sudah berinteraksi, kemudian dia masuk ke dalam formasi-formasi penerimaan pekerjaan-pekerjaan dan komitmen di dunia usaha itu secara masyarakat. Dalam kegiatan ini turut dihadiri anggota Komisi 10 DPRD RI Zainuddin Malik, anggota DPR RI Dapil Kalteng Haji Agustiar Sabran, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Haji Abdul Razak, Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Faridawati Darlan Aceh, dan Sivitas Akademika UMPL. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tim liputan AINews melaporkan.